Sung Yekyo memang menjadi daya tarik yang luar biasa bukan hanya untuk penggamar, namun juga bagi aktor ganteng Korea Selatan. Cantikan Sung Yekyo memang diakui bisa menyihir siapapun yang melihatnya. Selain punya visual cantik, Sung Yekyo juga memiliki karir yang meroket, bahkan hingga usianya menginjak angka 40 tahun. Oleh karena itu, ia sering diterpah rumor menjalin hubungan spesial dengan lawan main pria dalam drama yang dibintanginya. Bahkan, ada rumor Sung Yekyo pacaran dengan lawan mainnya yang terbukti, benar seperti Lee Byun-hun, Yoon-bin, dan Sung Jo-gi. Namun, ada satu rumor yang mungkin belum diketahui oleh banyak penggemar. Rumor itu adalah Sung Yekyo menjalin kedekatan dengan lawan mainnya di drama Golden Angel Kim Min-jong. Dilansir dari Kabijung 22 Agustus 2022, Kim Min-jong dikabarkan sangat mengagumi Sung Yekyo hingga rela mengorbankan hidupnya. Aku ingin melindungi Sung Yekyo hingga akhir hayatnya, kata Kim Min-jong. Mengetahui Kim Min-jong menaruh hati padanya Sung Yekyo hanya bisa diam. Harapan Kim Min-jong juga diperparah dengan orang tua kedua belah pihak yang tidak meritui hubungan mereka. Lalu, siapakah sebenarnya Kim Min-jong saat ini? Dan saat ini Kim Min-jong adalah seorang CEO SM dan CNC, arah perusahaan SM Entertainment. Meskipun sekarang menjadi salah satu anggota dewan agensi ternama di Kota Selatan, ternyata Kim Min-jong juga pernah melalui jalan hidup yang cukup berat. Kim Min-jong melahir pada tahun 1971 di sebuah rumah tangga kaya raya. Dengan ayahnya menjalankan bisnis real estate dan ibunya, seorang budayawan terkenal. Dengan terbelakang itulah Kim Min-jong tumbuh kaya. Namun, ia langsung kehilangan segalanya karena sang ayah mengalami kebangkrutan. Hal ini membuat Kim Min-jong bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarganya. Kim Min-jong memulai debutnya sebagai aktor pada usia 17 tahun dengan peran kecil. Dalam Don't Quixote on Espel dan My Love Don't Quixote di tahun berikutnya. Pada awal 90-an, Kim Min-jong adalah nama yang populer di dunia musik dan akting. Popularitasnya meroket pada tahun 93 ketika dia bersama dengan aktor Son Ji Chang meluncurkan dua pop The Blue saat karirnya berjalan lancar tiba-tiba Kim Min-jong kembali diterpah masalah hebat. Ia ditipu oleh sahabatnya sendiri yang mengindul uang tabungan Kim Min-jong selama 25 tahun. Namun, Kim Min-jong mempunyai hati yang super baik. Pada saat itu, banyak yang menyarankan Kim Min-jong untuk membawa teman tersebut ke pengadilan. Tetapi, aktor tersebut tidak mau melakukannya atas dasar persahabatan. Kim Min-jong juga menambahkan bahwa sementara, dia dapat membangun kembali kekayaannya. Temannya tidak akan dapat melakukannya, dan dia tidak ingin melihat mereka menderita. Kim Min-jong sudah menginjak usia 51 tahun dan masih single, meskipun beberapa kali dikabarkan dekat dengan wanita. Well, itu dia guys, itu masih dari Kabupaten Rapor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye. Selamat menikmati.